Di Sibolga, Sumatera Utara, seorang ibu rumah tangga nyaris diperkosa oleh lelaki misterius. Beruntung korban melawan dan berteriak saat pelaku melancarkan aksinya sehingga kejadian tersebut pun gagal. Seorang janda beranak empat di kota Sibolga, Sumatera Utara nyaris menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan seorang pria misterius. Beruntung korban bernama Lamtyur Zega ini sempat melakukan perlawanan. Sehingga aksi percobaan kekerasan seksual yang dialaminya itu gagal. Kejadian berawal saat Lamtyur dan keempat anaknya sedang tertidur pulas. Pelaku masuk ke kamar dan langsung mencoba memperkosa korban. Karena korban berusaha melawan dan berteriak, kejadian ini diketahui oleh salah satu anak korban. Dan anak korban pun berteriak meminta tolong kepada tetangganya. Pelaku kemudian kabur meski sebelumnya sempat dikejar masyarakat sekitar. Menurut korban, pelaku diduga masuk dari pintu belakang rumahnya. Setelah kejadian ini korban langsung melapor kema Polsek Sambas. Dan saat ini kepolisian Polsek Sambas masih memburu pelaku. Selamat menikmati. Selamat menikmati.